Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Jumpa lagi di channel Arsi Matra, channel desain hunian terkini untuk keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Anda karena telah memilih video desain rumah yang satu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan perlu kami infokan bahwa mulai di beberapa video sebelumnya, desain rumah di channel Arsi Matra ini selain berusaha memberikan inspirasi desain rumah, kami pun berharap dapat membantu Anda yang ingin membangun rumah sesuai video yang ditayangkan dengan menyiapkan paket desain lengkap yang di dalamnya sudah ada gambar kerja serta rancangan anggaran biaya atau RAB yang dapat disesuaikan. Paket desain ini bisa Anda dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, gak mahal sama sekali dan tentunya berkualitas. Setelah mendapatkan paket desainnya, Anda pun bisa langsung aplikasikan untuk membangun rumah ini. Nah, untuk informasi harga dan pemesanan, silakan langsung cek di kolom deskripsi ya. Oke, biar gak semakin penasaran dengan desain rumah kali ini seperti apa dan bagaimana, terus biaya bangunnya berapa, langsung kita simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum keliling rumahnya, mari kita lihat dulu denah rumah minimalis dua lantai ini. Di lantai satu, dari depan terdapat carport, taman depan dan teras, ruang tamu, ruang makan dan dapur, satu kamar tidur, satu kamar mandi dan sebuah taman kering. Sedangkan di lantai dua, terdapat dua buah kamar tidur, dua kamar mandi dan sebuah ruang cuci jemur. Hmm, simpel kan rumahnya? Nah, sekarang mari kita mulai kupas detail dari rumah ini. Rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 6x10 meter, dan memiliki luas bangunan 90 meter persegi. Untuk tinggi bangunannya yaitu setinggi 9,7 meter. Fasad rumah ini menonjolkan bentuk geometri yang tegas tanpa profilan, mencerminkan penghuni yang tidak ingin banyak detail pada bangunan. Cukup menggunakan variasi warna cat gelap terang, serta perpaduan beberapa material finishing. Hasilnya, tampilan fasad pun tampil elegan namun tetap simpel. Anda mungkin mengira atap rumah ini terbuat dari dak beton seutuhnya. Jika demikian, maka tebakan Anda harus diralat. Pasalnya, atap datar dari depan ini hanyalah kamuflase bangunan supaya terlihat lebih gagah dan modern. Sejatinya, atap rumah ini menggunakan jenis atap perisai atau limasan yang lebih menghemat budget saat pembangunan. Tips agar fasad terlihat lebih berdimensi, gebungkan elemen vertikal dan horizontal, serta terapkan perbedaan kedalaman untuk dindingnya, atau dengan kata lain, berikan permainan bidang maju-muntur pada fasad. Selain itu, berikanlah pencahayaan dengan lampu-lampu yang tepat. Dengan begitu, tampilan hunian pun makin mantap dan tidak membosankan saat dipandang. Coba deh kita bandingkan tampilannya seperti apa sih saat rumah ini sebelum di finishing. Yuk kita lihat yang satu ini. Nah, jadi seperti inilah penampakan bangunannya sebelum di finishing. Bata merah dipilih menjadi penyusun dinding pada rumah dua lantai ini. Selain bata merah, Anda pun bisa memakai bata ringan sebagai alternatif. Meski ukuran lahannya terbatas, yaitu 6x10 meter saja, namun kami tetap berusaha menyiapkan area outdoor karena memiliki fungsi yang tak kalah penting di rumah ini. Salah satunya dengan menyediakan taman depan sebagai penghawaan, serta ada karpor. Jangan sampai nih, karena lahan terbatas selalu nggak punya lahan parkir sendiri ya teman-teman. Nah, siapkan juga dari awal untuk meletakkan outdoor AC, saluran listrik, serta pemipaan air. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana bentuk atap ini. Yuk kita bongkar. Ya, dibalik genteng beton ini, terdapat rangka atap yang biasa digunakan, yaitu dari bahan baja ringan. Untuk atap dak beton masih bisa kita temukan di bagian belakang rumah. Salah satu fungsi dak beton ini adalah untuk meletakkan toren air seperti ini. Nah, jumlah dan kapasitas toren ini bergantung perkiraan pemakaian keluarga masing-masing tentunya. Pada rumah kali ini, kami memakai ukuran 320 liter sebanyak 2 buah toren, yang disalurkan ke 3 kamar mandi dan 1 dapur, serta ada wastafel. Kemudian seperti apa sih saluran air sampai ke bawah fondasinya? Nah, setelah ini akan kita simak bersama. Oke, ini dia. Sudah terlihat fondasinya? Disini kita akan lebih fokuskan untuk melihat saluran air kotornya aja. Nah, untuk bagian depan ini dapat kita lihat, ada 3 wadah yang terbuat dari beton, yaitu septic tank, bak kontrol, dan sumur resapan. Saluran pipa ini kebetulan berada di bagian sebelah kanan bangunan. Disitu nanti akan ada deretan kamar mandi sampai dapur. Nah, jadi sudah terdesen matang ya dari awal, baik saluran pipa maupun penataan ruangannya. Baik, di video ini kita skip dulu pembahasan detail fondasi, namun yang pasti untuk fondasi rumah 2 lantai, selalu gunakan footplot ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ke tampilan rumah yang sudah siap huni. Pada bagian depan rumah, seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu terdapat sebuah carport berukuran 3x5 meter yang cocok untuk city car. Rumah ini sengaja tidak memiliki garasi karena pembuatan carport lebih murah dan cukup aman hanya dengan memasang kanopi saja. Kanopi berbahan besi hollow dengan atap berbahan solar flat ini sudah cukup untuk melindungi kendaraan Anda dari panas maupun hujan. Sedangkan untuk pengamanan dari maling, Anda bisa tambahkan pagar pengaman, baik dari samping maupun depan, serta tambahkan CCTV ya. Tepat di sebelah carport dapat kita temukan satu taman mini dan sebuah teras berukuran 3x3 meter. Elemen penghias taman kami set dengan beberapa jenis bebatuan alam, ditambah tanaman perdu dan satu pohon palem di sudutnya. Pada teras ini juga ada sebuah bangku yang menyatu dengan planter box yang bisa digunakan untuk duduk bersantai. Kemudian dari teras ini, kita langsung terhubung dengan pintu masuk ke dalam hunian. Yuk, kita cek masuk sama-sama. Memasuki rumah, kita disambut ruang tamu berukuran 3x2,5 meter. Di ruangan bergaya minimalis dan simple ini, diisi sebuah sofa 3-seater, serta coffee table bulat di atas karpet. Karpet ini selain sebagai aksesoris ruang tamu, juga agar kaki kita tidak terasa dingin. Tinggi plafon ruang tamu ini mencapai 6,6 meter, sehingga dijamin nggak akan terasa gerah deh pokoknya, karena udara panas pun dapat dialirkan ke atas. Berhubung ruangan terbatas nih, maka kami jadikan ruang tamu ini sekaligus sebagai ruang keluarga. Oleh karenanya, sebuah smart TV diletakkan di depan sofa untuk menemani saat berkumpul dengan keluarga. Nah, kemudian di balik partisi ini, terdapat satu ruangan untuk menyantap hidangan bersama, yaitu ruang makan. Di area berukuran 3x3,5 meter inilah, ruang makan dijadikan satu tempat dengan dapur minimalis, karena terbatasnya lahan. Namun, dengan pengaturan interior dan penataan yang tepat, makan bersebelahan dengan kitchen set pun tentunya tidak jadi masalah, asalkan dijaga kebersihannya. Nah, kita lihat yuk teman-teman, bagaimana saluran pemipaan di balik kitchen set linear ini. Ini dia simulasinya. Terlihat ada pipa di bawah untuk pembuangan air dari sink, sedangkan pipa yang di atas adalah untuk aliran air bersih. Lalu, terdapat kabel-kabel listrik yang terpasang lurus vertikal untuk berangkat homeware di dapur. Usahakan untuk tidak memasang berbelok-belok ya teman-teman. Nah, di sebelah dapur dapat kita nikmati adanya taman kering dengan bebatuan yang sengaja kami letakkan berdekatan dengan ruang makan. Selain menambah keasrian dalam hunian, tentunya akan menambah kesegaran. Soalnya, di atas taman ini tidak ada plafon, sehingga cahaya matahari pun bisa menembus ke dalam. Lalu, di sebelahnya lagi dapat kita temukan satu kamar mandi bersama untuk lantai satu ini. Dengan ukuran kamar mandi 1,5 x 1,5 meter, rasanya sudah cukup untuk diisi sebuah kloset duduk, shower dengan jet washer, serta water heater. Jangan lupa, berikan sedikit kemiringan lantai kamar mandi supaya air dapat mengalir menuju floor drain. Nah, baik. Dari kamar mandi ini kita beralih ke satu ruang kamar tidur nih teman-teman. Dan kebetulan di lantai satu ini hanya ada satu kamar tidur. Terletak di sudut belakang, kamar tidur ini berukuran 3 x 2,5 meter. Terdapat sebuah bed single di sudut kamar yang di area bantalnya terlindungi dengan almari pakaian. Penggunaan cat warna dusty grey pada dinding membuat suasana kamar terlihat tidak kaku dan menjadi lebih hidup. Beranjak ke bagian tangga, terdapat railing yang menggunakan bahan kaca dan aluminium untuk handle-nya. Nah, kemudian setelah kita melewati tangga berbentuk letter U ini, kita pun disambut dengan area foyer di atas. Terdapat sebuah meja buffet minimalis dengan aksen cahaya dari lampu sorot. Nah, kalau kita beranjak ke depan, dapat kita temukan satu master bedroom berukuran 3,8 x 3 meter dengan interior yang cantik dan mewah. Lukisan abstrak pada headboard menjadi focal point yang artsy pada kamar utama ini. Sebagai kamar utama, tentunya semua fasilitas pun tersedia di sini, mulai dari almari pakaian kaca, meja rias, dan smart TV yang dipasang pada backdrop cantik ini. Penerangan kamar selain dari cahaya alami, juga berasal dari spotlight di beberapa titik plafon. Tak lupa, di kamar utama ini juga ada sebuah kamar mandi dalam masih dengan suasana modern minimalis. Kamar tidur terakhir di rumah ini berada di ujung belakang dengan ukuran kamar 3 x 2,5 meter. Kamar ini berisi satu single bed yang menyatu dengan meja belajar dan almari pakaian bernuansa kayu. Kamar ini sangat cocok dipakai oleh putra-putri Anda. Kemudian yang terakhir, Anda mungkin bertanya-tanya nih di mana ruang cuci jemurnya? Nah, jawabnya ada di sini. Bersebelahan dengan kamar mandi bersama, laundry room ini berukuran 1,5 x 2 meter. Furniturnya dibuat menyesuaikan bentuk dari ruangan yang sempit. Hmm, lekat sekali dengan wansa minimalis yang fungsional ya. Nah, untuk kamar mandinya masih sama dilengkapi dengan closet duduk, shower dengan jet washer, serta water heater. Nah, dengan 3 kamar mandi di rumah ini, harusnya bisa mengurangi antrian mandi saat di pagi hari ya. Siapa nih yang suka antri mandi kalau pagi-pagi? Hehe. Oke, demikianlah ulasan desain rumah minimalis di lahan 6 x 10 kali ini. Lalu, berapa sih estimasi biaya untuk membangun rumah ini? Jadi, rumah dua lantai dengan luas bangunan 90 meter persegi ini menghabiskan biaya kurang lebih 390 juta rupiah untuk pembangunannya saja. Tidak termasuk harga tanah, interior, maupun IMB-nya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan desain lengkap dari rumah di lahan terbatas yang cantik ini, silakan langsung klik link yang ada di deskripsi. Dapatkan harga yang tercengkau hanya dari Arsimatra sekarang juga. Baik, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan sampai akhir video ini. Semoga diberi kelancaran dalam setiap usaha kebaikannya. Tonton juga video Arsimatra lainnya di sini dan sampai jumpa!